Nah ini hari ini ada juga Mas Erick yang memerankan sebagai Pak Atmo Pak Atmo di Lost Man Bubroto Pak Atmo nih tokohnya seperti apa sih? Mas Erick bisa diceritain gak? Sebelum ngomongin tokoh, saya ingin berterima kasih buat Radar Solo Saya sering sekali oleh media-media nasional Bahkan kemarin film saya masuk di internasional Saya gak bangga Karena saya sebagai orang Solo Mungkin Radar Solo ini yang pertama kali Oh iya? Saya sebagai putra daerah Ini mau nanya saya mau nanya Serius? Beneran? Bener Terima kasih saya bener-bener diapresiasi sama Radar Solo Yang bener-bener dulu saya juga baca korannya Saya berlangganan dulu Bener Saya berlangganan Terima kasih buat Radar Solo Terima kasih Terima kasih sekali Keren applause dulu untuk Mas Erick Gimana Mas? Ceritain dulu Nanti kita bisa flashback yang sebelum-sebelumnya Untuk karakter Atmo ini adalah Goal seorang Atmo ini adalah Bisa bikin keluarga Pak Broto dan Bu Broto ini gak kerepotan Karena dia yang amat sangat mengerti Lost Man setelah Bu Broto Hal terkecil ibaratnya kayak genteng bocor Terus kamar rusak Itu adalah tugas dari ya Pak Guru saya Oh iya Ini Pak Broto Alhamdulillah Baru kali ini saya masuk Pak Dan Pak Broto aja gak tau ya? Yang lebih tau Pak Atmo berarti? Lebih tau Pak Atmo Soal Lost Man Iya Karena beliau itu emang Wibawahnya ya Kalau beliau seperti Buroto itu Penengah lah Penengah Terima kasih juga buat Pak Matias Mujus dia selalu saya bicarakan di mana Dia adalah guru saya Yang mengajarkan saya Katakan tadi Salu saya ingat Nek raiso ngelangi ni ngelangut Nek raiso ngelangi ni ngelangut Mending ni ngelangut Oh iya Ngendak tenggelam Tapi bisa gak ngelangi di peceran? Oh iya Itu cepat ya Dia selalu Ya ya gitu Oke Kesulitan gak memerankan Pak Atmo ini? Alhamdulillah ketika saya menjadi Peran mendapatkan aktor Saya selalu observasi Dan dari PH nya sendiri Menyediakan Seperti kita ada pembelajaran Tentang battler Tentang Hotel itu bagaimana Oke Nah jadi itu agak sedikit Memahami Karena kan yang penting Karakter Atmo ini adalah Melayani 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 Oke Nah selama Proses produksi tadi kan Shooting tadi Digandeng sama Om Wucus nih Sama legenda hidup Saya kalau bilang itu legend hidup Dia legend lagi Digandeng Kenapa sih kok harus banget digandeng Apa Yang Mas Erik dapatkan dari Om Wucus? Mbak sekarang gini Mbak Saya baru aktor kemarin sore Dia mulai karir tuh dari tahun 82 Saya belum lahir Film-film dia tuh semuanya film-film luar biasa Dan orang tau gitu loh Apalagi ini Bisa dibilang kampungnya dia Jogja Los Man Bu Broto Punya dia Punya dia salah satu Satu-satunya pemain Los Man Bu Broto Yang main tuh cuma Matias Mucus Gimana gak gerogi Nah takut gak? Amat sangat takut Makanya setiap kali Pak Broto duduk disini Saya selalu duduknya disini Oh gitu ya Apa yang Pak Broto butuhkan? Sediko Dawo Sediko Dawo Sediko Dawo Kan kita dalam perfilman ada yang namanya Telco Talent Koordinator Telco ini adalah tugasnya tuh melayani aktor-aktor yang sedang syuting Itu saya marahin Pokoknya jatahnya Mas Matias Mucus Pak Broto Itu bagian saya Dia minta apa aja? Saya Oke itu bagian dari belajar ya? Membantu banget dalam acting di Los Man Bu Broto ini Oke Matar Solon Guru Takut gak? Sekarang udah enggak Soalnya udah beberapa film Malah kan dulu lah Awal-awalnya Awal-awalnya Ketemu sama Om Mucus gimana? Gerogi lah Bain bareng satu frame Kayak gitu Gimana ekspektasinya waktu awal-awal? Pasti Wah Dispelein nih pasti nih Karena sama senior Oke Pernah kepiran kayak gitu ya berarti ya? Sangat amat Sangat amat Ternyata Tidak Ekspektasi tuh runtuh semua Gak ada Dispelein gak ada Enggak Dia tuh bahkan ada salah satu stand Saya Scene saya Terus coba scene kamu yang ini Stand up Ini agak berlebihan nih Rick Harus kamu turun Beliau Beliau Jadi saya bisa ngerim Gak over Oh Kayak gitu ya Jadi Bener-bener bisa jadi mateng ya Sangat membantu Sangat memateng Oke oke Terus yang paling berkesan Shooting film Los Nibu Broto ini apa buat Mas Eric? Nah Yang paling berkesan Dari film-film komedi saya yang sebelumnya Itu komedi saya bisa dibilang Sama sutradara dibebaskan Karena mereka Menganggap bukannya sombong Udah Pasti kalau yang main Eric Estrada lucu lah Ya 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 Nah disini Sama Pak Broto Kamu harus bisa nge-rem Oh Nah disini saya bener-bener Komposisi saya komedi itu Jangan sampai Merusak dari film Los Nibu Broto Jadi komedinya tuh Gak lebay Oke Hanya sedikit tipis Tapi ya Ketawa lah Kalau saya lihat Yang udah nonton Ketawa lah Walaupun saya bisa mengeksplore Bisa lebih terbang Tapi saya enggak Karena akan mengganggu Karena akan mengganggu Konfliknya ini Oh gitu Berarti penulisan Apa namanya Penulisan stand up Materinya tuh Dari Mas Eric sendiri Saya sendiri Dan itu dipotong Terus terang Bagian itu dipotong Dan saya ikhlas Karena apabila itu ditayangkan Itu akan merusak dramanya Jadi gak imbang ya Antara komedi Sama Feel sedihnya tuh Yes Banyak scene komedi saya Di film Los Nibu Broto ini Dipotong ya Karena saya ikhlas Karena ketika saya nonton filmnya Oh iya bener Takut merusak ini Oh oke oke Jadi Apa namanya Disini Mas Eric juga Belajar Menahan diri Kontrol Kontrol Apa ya Materi Komedinya Yang ditulis Aktor itu Kata Almarhum Didi Petit Itu ada tiga Jangan pamer Jangan pamer Jangan pamer Oke Itu aja Jangan pamer lu bisa acting Jangan pamer lu udah punya nama Jangan pamer Banyak lah artinya Disitu Nah sama pertanyaannya Sama yang saya Lontarkan ke Om Ucus tadi Di masa pandemi ini Apa sih kesulitannya mas Shooting Kesulitannya adalah Apakah itu jadi bikin buntu Paktu nulis komedi Pasti Kita Ini salah satu Pertama kali film Yang saya Reading itu Dengan zoom Harusnya kan namanya Proses reading Itu harus ketemu Ketemu ya Ini dengan zoom Nah Tapi Saya yakin Dan yakin Dan yakin Dalam suatu film Itu ada magic Dan ketika Udah ada di set Walaupun kita Belum pernah ketemu Zoom Reading dalam keadaan zoom Magic itu terjadi Oke Mbak nanti Kalau nonton Itu Luar biasa Nah Film Lost Man Bu Broto Ini di mata Mas Eric Itu Seperti apa mas Apalagi mas Eric Juga main juga Di dalamnya Di mata saya adalah Ini adalah Film yang amat Sangat bagus Untuk ditonton Keluarga Karena bisa keluarga Sakinah Mawadawaromah lah Dari film ini ya Bisa jadi Belajar gitu ya Belajar Untuk menghadapi Masalah dalam keluarga Oke Dan seorang Figur seorang Pak Broto ini Ya ini bener Sebagai penengah Bukan menjadi kepala Kalau yang namanya Kepala keluarga kan Lu harus gini Menurut gue Lu harus gini Menurut gue Eh lu jangan ambil IPA Bagusnya IPS Disini gak dilakukan Sama Pak Broto Jadi bukan yang Tokoh otoriter Tapi bener-bener Yang bijak Bener Figur bapak Yang sesungguhnya Di Pak Broto Bukan karena saya Terlibat dari filmnya Membebaskan Untuk anak-anaknya Tapi ada batasan Oke Baik Nah Mungkin Mas Eric sendiri kan Tadi bilangnya Berangkat dari Putra Daerah ya Putra Daerah Mbak Sebelum Lost Man Bubroto ini Ada film-film Apa lagi Yang diminta Yang mas Eric Kontribusi langsung Di film itu Yang sekarang Apa yang dulu Yang dulu Maksudnya Sebelum Lost Man Bubroto Ada film-film yang lain juga Saya alhamdulillah Sebagai putra daerah Udah berapa Udah 28 film sih Luar biasa sekali Dan Yang luar biasa lagi Kalau film sama dia Itu saya bangga Jujur Berarti ini pencapaian Pencapaian Matias Mucus Pencapaian ya Ini saya gak leba Gak peres Gak bohong Gak 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 Kalau sebelum-sebelumnya Lebih dominan komedi Atau ada juga Konflik-konflik Kayak di film ini Sebenarnya Sebagai seorang aktor Saya gak mau dibilang komedian Aktor Tapi kalau untuk berkomedi Saya bisa Makanya Di film-film sebelumnya ini Komedi semuanya Komedi semuanya Jadi ini yang Bener-bener Imbang Kalau ada konflik Ada komedinya Terus ketika harus ngerim Gak komedi Ya saya gak komedi Oke Mas Arik Berangkat Awal Kali di dunia perfilman Itu tahun berapa sih Tahun 2010 2010 ya Setelah lulus hukum Saya ikut audisi Penghuni terakhir Oh ya Oke 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 2010 ya 2010 Terus habis itu Dari situ Terus tawaran Datang-datang-datang Setelah saya menang Mendapatkan miliaran Pas saya pulang Rumah saya dijual Sama bapak saya Karena Namanya orang daerah Gak tau ya Itu kan ngebom SMS Itu semua dijual Sama bapak saya Untuk SMS saya SMS dukungan itu ya Padahal namanya TV kan Tifu-tifu TV itu tifu-tifu Oh gitu Udah diatur Saya belak-belakan Terus habis itu Ya saya tuker lah Untung saya menang Iya alhamdulillah Untung saya menang Di Jakarta Bawa uang 4 juta Terus saya sempet jadi Angelo Ya Allah Banyak-banyak sih Kisah-kisah itu Terus saya ngomong di Monas Saya sebagai Makanya hashtag saya Selalu ada Saya bangga jadi orang Solo Oke Makanya saya pas menginjakan kaki di Radar Solo tuh Ya Allah Gak bangga saya Masuk RCTI SCTV RCTI Gak bangga Bangga tuh ketika saya menginjakan Sebagai putra daerah Di platform digital Yang platform Radar Solo tuh Yang namanya udah luar biasa Ini undang saya Gitu loh Itu Oke Jadi Bener karena Matur sembah Karena putra daerah Pengennya juga Media lokal Nyolot ya Nyolot dengan alami sih Bukan yang Eh gue udah main Main lokal Sodo Bukan anak Solo Enggak Ini kan Alami nih Itu Nah tadi Sama juga seperti yang aku Tanyain juga Ke Om Mutus Sineas-sineas Ya mungkin aktor-aktor Dari Solo Itu punya potensi Enggak sih Mas Herik Sangat punya potensi Karena saya sudah lihat Di Youtube tuh Ada bakar production Itu luar biasa Tinggal wadahnya Dari pemerintah sendiri Yang bisa mendatangkan Yang bener-bener ngebentuk Ayo kita Sabtu Minggu Kita latihan ini Habis itu kita tampil Disorot oleh Kompas TV Atau apakah itu film Itu bisa mbak Oke Cuman dari pemerintahnya Beda sama Jogja Bukannya saya membandingkan ya 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 Kalau Jogja Itu yang penting Ngeluarin duit dulu Hasil karya ada Tawarin Tapi kalau Seniman di Solo Ya maaf-maaf Dapat Nunggu Dapat duit dulu Dia bikin Ditawarin Nggak laku Yaudah Berarti memang Sebenarnya punya potensi Punya potensi Tapi itu tadi Mindsetnya harus diubah dulu ya Mindsetnya harus diubah Jangan uang dulu Lu berkarya dulu Baru lu dapet uang Uang tuh bonus Gitu Kalau Mas Erick sendiri Apa namanya Sebagai putra daerah Mungkin ada pesen nggak Untuk Ya putra daerah Orang-orang Solo Anak-anak muda Solo Yang pengen berkarir Seperti Mas Erick Itu harus gimana Untuk putra daerah Yang ingin merambah Entertainment Kamu mau jadi Seorang aktor Ataupun menjadi sutradara Ataupun menjadi Seorang crew lah ya Itu adalah Kamu harus belajar dulu Apa itu film Langsung lu Gampang banget Tinggal kamu Merantau di Jakarta Ketemu dengan orang yang tepat Bisa ngubungin saya Akan saya bimbing Oke Berarti Berani dulu ya Berani dulu Itu Mas Erick juga yang laku Waktu dulu lakukan Saya lakukan seperti itu Dan padahal Mas Erick Bukan orang film Saya orang hukum Hukum mana mas Hukum Munisri Ini malah kita ngobrol nih Saya juga alumni hukum nih Nah itu emang Bukan orang film Basicnya bukan orang film Tapi karena Punya kemauan Punya anet untuk merantau Bisa penuhi hasilnya sekarang ya Kalau ngomongin cerita sedih Beliau lebih sedih Cuma balik lagi Saya selalu kasih contoh Seorang diri Sunandar Dia seorang OB Kenapa dia jadi Jadi sekarang Menjadi seorang artis Iya ya Proses Oke Jadi gak ada yang instan ya Sebenarnya ya Harus mau Harus mau dulu Effort Effort dulu Oke Nah mungkin terakhir Ajakan Mas Erick Untuk nonton Losmen Bubroto Silahkan Khusususnya Para remaja-remaja Anak kuliahan Mahasiswi-mahasiswa SMA SMP Untuk Mengajak Orang tua Ke bioskop Karena apa Film Losmen Bubroto Ini adalah Filmnya Legendary Memorable banget Untuk orang tua kalian Jadi sekarang Saatnya kalian Bapak Ibu Ayo takjak nonton film Judulnya apa Lih Losmen Bubroto Kalau Gak mau Ketok kuping Redaksi sini Tapi bener Coba Mbak Ajak orang tua Bapak Ibu Dia Dia bakalan Bingung Tapi Pak Bu Tak jalan Nonton Film Judulnya Pondok Losmen Bubroto Pasti mau Karena familiar Di masa Pada masanya Serial yang legendaris banget Banget Jadi Jangan lupa untuk nonton Karena Seperti yang Mas Rik bilang tadi Film ini Mengajarkan kita Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Waromah Seperti itu Mengatasi masalah Dalam keluarga Mengatasi masalah Di dalam rumah Seperti itu Oke Jangan lupa Kita tayang Tanggal 18 November Serentak Di seluruh bioskop Indonesia Oke Seluruh Di bioskop di Solo Juga akan menayangkan Film Losmen Bubroto Terima kasih banyak Terima kasih radar solo I love you radar solo Jangan lupa Kalau Pulang ke solo Mampir ke sini Benar ya Kita bikin konten lagi Oke siap Gitu ya Mas Rik Gratis Gratis Oke Terima kasih Matur sembangun Radar solo